Intro Ada 10 orang yang dalam dini Ya bismillah lah kita minta doa Ya juga kepada masyarakat Indonesia Bahwa kasus ini Bisa diselesaikan secara kekeluargaan Jadi Kang Kedi bisa meneruskan hidupnya Pihak keluarga sana juga bisa hidup damai Ya karena saya sendiri awam tentang hukum masalah Yang berhubungan dengan beginian Tadinya saya sih gak mau ngebahas ini Cuma kemarin kan dipanggil dari pihak lawyer Almarhumah sama Aikinya Jadi saya sendiri lebih baik yaudah dikuasain lagi Karena lebih biar Biar beliau yang udah tau ngerti hukumnya gimana Biar beres semuanya Terus gak ada masalah lagi lah Kan ini mau lapor gak? Yaudah kemarin kasusnya udah ditutup Cuma sekarang buat biar apa ya Karena saya awam Jadi saya langsung tunjuk kuasa Ke beliau Bapak Muhammad Ali Nordin ini buat Beres Karena kalau saya yang maju takut salah lagi Karena saya gak paham tentang hukum masalah ini Saya gak komen Kalau untuk urusan itu silahkan aja Itu urusan Iki sama dia Pertama saya masuk di bank Dulu di bank swasta ada sekitar 500 Buat kekurangannya Terus buat renovasi sekitar 150 juta juga Terus kemarin ya ditanyain sama lawyernya Aiki Buat inventarisir semuanya udah saya jelasin juga Tadi saya udah komunikasi dengan lawyer pihak sana Kita akan ketemu di hari Selasa atau hari Rabu Kita sama-sama bawa bukti yang ada Terus kita samakan Kalau memang misalnya ada perbedaan Persepsi ya nanti kita diskusi bagusan seperti apa Tau kan ini juga Walaupun bagaimana juga Pak Teddy ini punya Punya anak hasil Pernikahan dengan Amarum kan Jadi gak bisa putus Silaturahmi gak bisa putus Karena ini pertalian darah kan Ini mungkin Kalau misalnya dengan Apa anak-anak dari bihak sana ya walaupun bagaimana juga mereka satu Buat darah kan gitu Jadi mudah-mudahan sih Kita bisa Kita bisa damaikan lah Saya pikir tidak usah khawatir ini akan hilang ya Karena memang tidak mungkin Misalnya Pues glucid tadi menjual tanpa 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 tanah tangan dari ahli waris atau tanah tangan dari dari misalnya ada surat kuasa jual atau api itu kayaknya nggak mungkin ya karena saya udah tanya tadi bahwa semua bukti-bukti dan hak pemilikan itu sudah aman dan kuncinya bukan di bilir juga kuncinya di putri ya di simpen gitu jadi jangan sampai ada ketakutan bahwa tadi akan menggelapkan lah atau tadi akan menjual lah memang ini jual pisang goreng kan bukan masih ada ada notaris yang terlibat ada pejabat PPAT yang terlibat itu tidak segampang itu untuk menjual aset terutama soal benda tidak bergerak dalam ujian rumah ayah dari anak-anak kan melihat tentang satu guna gininya gimana ah anak-anak konsum gak sih ah oh itu bukan urusan saya tapi anak-anak konsum gak ah bukan urusan anak-anak saya tidak mempermasyarakat tentang hal itu itu kan urusan dia terus sama saya apa kan ah selaku ayahnya gitu selaku ayah selaku ayahnya juga kan akan kelihatan sensitif karena saya bukan siapa-siapa disini jadi itu udah urusan iki jadi tanyanya sama iki bukan tapi kan jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati